Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bagian pertama ini saya akan menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan Microsoft Word dimana Microsoft Word ini bisa Anda gunakan untuk banyak keperluan misalnya untuk menulis sebuah artikel untuk menulis sebuah skripsi, tesis, dan yang lain-lainnya jadi fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah untuk penulisan hal-hal yang bersifat deskriptif saya asumsikan bahwa Anda sudah memiliki Microsoft Word di dalam laptop Anda dan saya akan menggunakan Microsoft Word tahun 2016 di dalam desktop laptop ini bisa Anda lihat mungkin juga Anda pin di bagian bawah sini cara memulainya tinggal Anda ketuk saja dua kali dengan cepat Anda bisa memulai penulisan menggunakan dokumen kosong ataupun Anda mencari sampel yang sudah ada dan tersedia di Microsoft Word ini dan di bagian ini kita akan memulai belajar menggunakan Microsoft Word dari dokumen yang kosong ini tinggal Anda ketuk dan kita sudah masuk ke dalam Microsoft Word bisa Anda lihat di sini ada menu-menu ada home kalau Anda ketuk file dia akan kembali ke bagian ini kemudian Anda ketuk kembali tanda panah ini di dalam menu home ini banyak sekali tersedia fitur-fiturnya nanti akan saya jelaskan kemudian ini adalah menu untuk insert untuk memasukkan gambar untuk memasukkan triple chart smart chart dan yang lain-lainnya di sini ada menu desain untuk memilih bentuk-bentuk tampilan di sini ada layout ada menu untuk mengubah margin batasan kiri kanan atas bawah dari word ini kemudian di sini ada orientasinya apakah mau bentuknya portrait atau landscape ini tinggal Anda pilih sesuai kebutuhan kemudian di sini ada size apakah bentuknya mau tabloid lega dan sebagainya di sini ada kolom Anda mau mengetik dalam satu kolom bisa di dalam dua kolom bisa di dalam tiga kolom dan seterusnya kemudian di sini ada di sini ada references yang nantinya bisa berguna di antaranya untuk menambahkan table of content daftar isi kemudian di sini ada menu mailings ini sangat berfungsi untuk hal-hal yang berkenaan dengan surat menyurat kemudian di sini ada menu review di antaranya ada yang berfungsi untuk mengecek tata bahasa dan pengejaan atau penulisan kemudian di sini ada fitur untuk menghitung jumlah kata selanjutnya di sini pun ada menu view yang nantinya akan saya jelaskan satu demi satu sekarang kita kembali ke menu home dan ini desainnya kita perbaiki dulu layoutnya anggaplah kita akan mengetik di dalam satu kolom saja kemudian orientasinya adalah potret ketika Anda akan mulai mengetikan sesuatu maka langsung saja Anda ketik apa yang ingin Anda ketik misalnya Anda menulis belajar microsoft words dari dasar untuk memindahkan posisi Anda tinggal lihat menu ini ini ke bagian tengah ini ke bagian pinggir di kanan dan ini adalah untuk meratakan tulisan misalnya Anda memiliki tulisan dalam bentuk paragraf yang sudah banyak dan ingin Anda rapihkan anggaplah seperti ini kalau ini diketuk maka dia akan tersusun rapih di sebelah kiri kalau ini yang diketuk dia akan tersusun rapih ke sebelah kanan dan kalau yang ini diketuk dia akan ada di baris tengah dan kalau ini yang diketuk maka dia akan tersusun rapih sebelah kiri dan kanannya tidak ada yang kosong ini adalah fungsi dari fitur di bagian ini kalau Anda ingin menghapus kalimat atau kata baik secara keseluruhan atau sebagian ada beberapa cara misalnya dari sini Anda ingin menghapus sampai sini itu tinggal di blok selanjutnya klik mouse bagian kanan kemudian Anda ketuk cut kalau kalimat ini akan Anda jadikan judul dan akan Anda posisikan di tengah dengan diketuk yang ini ukurannya bisa Anda perbesar dengan mengetuk menu ini fun size Anda boleh pilih mau yang 11, 12, 14 dan seterusnya sesuai kebutuhan kalau ini mau ditebalkan Anda ketuk menu yang ini kalau mau dimiringkan dan ditebalkan Anda ketuk menu yang I click ini kalau Anda hanya ingin menggunakan huruf miring saja tidak tebal Anda ketuk sekali lagi fitur bold ini kalau Anda ingin menggaris bawahi Anda ketuk fitur yang bagian ini dan garis bawahnya bisa Anda pilih apakah mau dua baris seperti ini mau tebal seperti ini mau bentuknya dot seperti ini atau garis-garis putus seperti ini bisa Anda pilih di bagian ini dan selanjutnya jika Anda ingin mengubah jenis huruf Anda bisa ketuk bagian ini di sini banyak sekali pilihan pilihan jenis huruf sesuai dengan kebutuhan Anda untuk membesarkan huruf Anda pun bisa memilih menu ini untuk mengecilkannya Anda bisa memilih menu yang ini sedangkan menu ini berfungsi untuk mengubah huruf capital dan non-capital huruf besar atau huruf kecil kalau Anda memilih yang ini maka bentuk tulisannya akan berubah dari capital huruf besar semua sekarang berubah menjadi huruf kecil dan yang tetap menjadi huruf besar adalah tulisan paling awal saja kalau Anda akan mengubahnya dengan lowercase maka semua berubah menjadi huruf kecil kalau Anda memilih uppercase maka semua akan berubah menjadi huruf capital kalau Anda memilih yang ini capitalize each word maka huruf awal saja yang berubah menjadi huruf kapital seperti ini ini hanya huruf awal belajar Microsoft M nya besar word nya besar D nya besar D yang ini pun menjadi besar ini adalah fungsi dari menu-menu yang ada di sini kemudian bagian ini adalah untuk untuk membersihkan semua format yang sudah tadi kita gunakan huruf besar dipindahkan ke tengah dan yang lain-lainnya pindahkan kursor di bagian ini atau Anda blok kalimat ini kemudian ini diketuk maka dia kembali tulisannya seperti ini dan posisinya pun pindah ke pinggir sedangkan menu yang ini adalah untuk memilih bullet library di mana tulisan yang Anda buat ini akan diawali dengan simbol-simbol yang Anda pilih di sini misalnya Anda memilih simbol ini maka tulisannya akan seperti ini maka sudah ada tanda seperti itu dan bullet ini bisa Anda ganti sesuai kebutuhan Anda misalnya diganti dengan titik tampilannya seperti ini diganti dengan yang ini tampilannya seperti ini Anda bisa memilih bullet yang Anda inginkan atau Anda bisa menggantinya dengan penomeran adanya di sini misalnya ini akan kita ganti dengan penomeran ini Anda pilih bentuknya seperti ini ini yang seperti ini Anda bisa lihat perubahan-perubahannya ini adalah angka rumawiknya ini adalah dengan abjad sesuai yang Anda butuhkan saja yang bagian ini digunakan untuk sub-sub yang lebih banyak misalnya belajaran bagian satu ini ada sub-nya lagi anggaplah nomor 2, 3, dan 4 ini merupakan sub dari bagian satu dan saya ingin memindahkannya ke sebelah kanan yang ini saya blok kemudian ini saya ketuk dan dia akan pindah seperti ini apakah saya akan menggunakan alfabet atau menggunakan kode lainnya bisa kita pilih disini sesuai kebutuhan Anda pilih bisa seperti ini bisa seperti ini gunakan menu-menu yang ini kemudian disini ada menu untuk pengaturan spasi apakah satu spasi 1,4, 1,5, 2 spasi 2,5, dan sebagainya jadi kalau Anda ingin mengatur spasi ini secara keseluruhan boleh Anda blok seperti ini kemudian Anda pilih spasinya sesuai kebutuhan Anda seperti ini yang umumnya digunakan adalah satu spasi atau satu setengah di dalam penulisan skripsi atau tesis atau yang lain-lainnya kemudian ini ada pemilihan model tampilan seperti ini disini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa Anda lihat ini diketuk tulisan-tulisannya berubah sesuai dengan yang Anda pilih dan disini ada menu untuk pencarian Anda misalnya mencari kata tertentu di dalam teks yang Anda sudah tulis di Microsoft ini angka Anda mencari tulisan atau kata menu misalnya maka Anda disini bisa melihat tulisan-tulisan yang mengandung kata menu kalau Anda ingin mencari kata mengenal enter maka Anda disini bisa melihat ada dua kata mengenal karena yang ini ada salah penulisan tinggal Anda koreksi juga sekalian kemudian disini ada menu replace Anda misalnya ingin mengganti kata mengenal mau diganti dengan kata anggaplah mempelajari semua kata mengenal bisa Anda ganti dengan kata mempelajari ketika Anda mengetuk replace all maka sekarang tulisan mengenalnya sudah diganti dengan kata mempelajari inilah kurang lebih penjelasan dasar tentang Microsoft Word dan fitur-fiturnya yang ada di dalam menu home ini silakan Anda ikuti penjelasan di bagian kedua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih